assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to rahasia blogger channel pada bahasan kali ini saya mau bagiin technical backlink jadi teknis nge-backlink yaitu gimana caranya bikin buffer page untuk memperkuat artikel-artikel yang mau kita naikkan posisinya gitu ya di sebelumnya seperti biasa bisa di subscribe dulu channel ini dah oke langsung aja ya pertama aku mau ngejelasin dulu nih prinsipnya ya jadi buffer page itu apa buffer page itu bisa dibilang sebagai penyangga ya sebenarnya prinsip kerjanya sama dengan tier ya kayak tier 2 gitu untuk backlink jadi gini dari backlink backlinknya itu kita kearah-arahkan ke buffer page dari buffer page ini nanti bakal ngarah ke artikel yang kita buat ya artikel yang dituju artikel yang mau di backlink apa mau dinaikkan peringkatnya itu artikel 1 artikel 2 artikel 3 bebas ini terserah jadi backlink ini tuh dari hasil backlink gue pernah ngejelasin juga ya sebelumnya dari hasil backlink ini kan menghasilkan power umpamanya kesini dapat 100 ya kan terus dari 100 ini kebagi ke tiga tempat artikel jadi dapat 30 30 30 kurang lebih seperti itu cara kerjanya nah yang bedain buffer page sama sistem tier itu dari ininya halamannya jadi kalau buffer page itu masih masih ada di halaman website kita juga gitu jadi misalnya nih website kita ya monisaitnya nah ini buffer page nya jadi dari monisait kita buat dari website kita sendiri kita buat satu halaman khusus namanya buffer page nanti di buffer page ini memuat berbagai link yang ingin kita naikkan gitu yang ingin kita target peringkatnya soalnya backlink itu kan bisa mengalirkan link just ya kayak sistem tier juga misalnya yang tadi gue ceritain ini ngalirin 100 mungkin ke sini ke 30 30 misalnya di sini ada artikel lagi ya ini kebagi lagi kebagi lagi kebagi lagi gitu jadi kepecah-pecah nggak penuh ya caranya kalau mau buffer page kuat kucurin yang banyak gitu kucurin backlink yang banyak ke buffer page ini begitu sama kayak sistem tier itu jadi backlink ini kan bisa berbagai sumber yang tadi yang biasa gua kasih ya di sini kayak dari backlink profile PBN bisa dan sebagainya cuma kalau saran gua yang pakai cara buffer page ini sebaiknya pakai link-link yang bagus ya link-link kayak ya PBN lah jangan link-link sepam karena ini langsung ke dari monisait kita gitu dari website utama gitu kalau system tier kayak gini waktu itu gue pernah jelasin ya sebenarnya sama aja cuma kalau system tier itu kita nggak buat nggak buat halaman di website kita tapi pakai backlink lain seumpamanya kayak ini dari web 2.0 blogspot ininya pakai tier satunya umpamanya backlink profile dari Ultimate Gitar gitu jadi dari blogspot tembak Ultimate Gitar dari Ultimate Gitar tembak ke homepage kita gitu atau ke artikel yang kita tuju sedangkan kalau yang pakai sistem buffer ini enggak dia itu langsung dari backlink langsung ke situs kita gitu langsung ke money site gitu tembak langsung udah ngerti ya penjelasannya sekarang kita coba buat ya nah ini gua udah buat ya salah satu contoh halaman buffer jadi ini nih contoh halaman buffer nih gue sengaja ini buat contoh aja ya jadi enggak enggak seperti ini tambahin latexnya biar lebih kaya ini contoh kata-katanya mungkin teman-teman bisa tambahin nah ini artikelnya bisa ke artikel yang teman-teman pengen target gitu ya pengen di pengen di ranking ini artikel kedua yang mau di ranking artikel tiga yang mau di ranking jadi semua backlink tuh tertuju ke link ini itu ya ini adalah beberapa blog blogger Indonesia yang pakai sistem kayak gini gua nggak bisa sebut namanya tapi ada dan gua lihat oke oke aja sih peringkatnya maksudnya enggak 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 jelek-jelek amat ini juga bisa jadi alternatif buat temen-temen kan kalau nggak mau pakai buffer kalau pakai eh sorry kalau nggak mau pakai tir kalau pakai tirkan kelemahannya begini misalnya dari backlink kita ngindex ke tir nah salah satu tir satu ini ada yang dihapus putus linknya gitu jadi dari backlink di sini nih yang backlink tir tiga jadi nggak ngefek lagi itu kelemahannya karena backlink tir satu bukan di di luar kendali kita lain halnya kalau temen-temen kan pakai pbm ya pbm kan itu bisa kita kendalikan sendiri karena itu web kita juga sebenarnya kalau kita juga kita aman di tir satu pbm ini nah kalau yang buffer site ini aman juga karena apa karena ini ada di bawah kendali kita ada di bawah manisat kita gitu cuma kelemahannya misalnya ini buffer site ini eh buffer page ini sorry buffer page kenapa penalti dendek bahaya buat manisat kita kelemahannya sih gitu nah makanya kan gua saranin tadi backlink yang ngalir ke buffer page sebaiknya yang bagus-bagus aja yang kira-kira aman bisa dari pbm ke buffer page gitu nanti kan dia ngalir ya ngalir powernya nah begitulah konsep backlink sebenarnya jadi banyak-banyak para jasa-jasa backlink juga menggunakan cara-cara mengalirkan backlink seperti ini ada yang redirect ada yang tadi pakai sistem tir ada yang pakai buffer cuma buffer ini agak jarang makanya gue tertarik aja buat bahas kali aja temen-temen kan minat gitu mah ya saran gua tadi backlink yang bagus-bagus dan jangan terlalu nyepam ya dikit-dikit aja santai aja kalau main buffer ini kalau bisa malah ini dari situs-situs besar ya situs-situs besar dalam arti kontekstual dufollow yang bagus-bagus aja nih backlink disini kalau mau pakai buffer kalau pakai sistem tir ini amannya begini empat-empatnya dari backlink ini misalnya tir satu kita kenapa salah nih ini deh indek ya udah ini aja ini enggak manisat kita tetap aman nah jasa-jasa backlink ini banyak yang pakai sistem tir ini lebih aman sih emang kalau gua sendiri juga pakai sistem tir ini cuman kan kenapa gua ngejelasin buffer page ini buat pilihan aja buat temen-temen kalau buat nyoba atau belum gua jujur aja belum pernah nyoba tapi gua lihat website yang pakai buffer page ini lumayan lah lumayan Oke artikel-artikel 1 2 3 nya pada naik-naik juga gitu nah artikel di buffer ini bebas ya misalnya artikel 1 temen-temen apa artikel 2 partikel 3 apa bebas-bebas aja terserah temen-temen yang penting yang mau di ranking cuma saran gua jangan kebanyakan juga ya artikel disini itu jadi biar apa link use nya link powernya nggak kebagi-bagi lagi misalnya ke sini dapat 100 kalau ketiga kan jadi 33 ya kalau dari sini masuk 100 ini 33 33 33 kalau misalnya ada lima kan jadi 20 20 20 jadi kurang kuat itu dan lagi kalau bisa link-link nya nih relevan ya yang ada di sini relevan dengan satu sama lain jadi nggak nggak acak-acakan misalnya blok temen-temen anggaplah blok general ya nggak do-gado soalnya disini tentang motor sini tentang ikan disini tentang apa salon gitu kecantikan dengan nggak nyambung kalau bisa yang relevan aja kalau mau buat yang lain bisa buffer page 2 misalnya yang tentang kecantikan sendiri atau apa begitu ya ya gua harap penjelasan ini bisa dimengerti kalau belum paham bisa tanya lagi gua akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai